Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang gangguan psikatris setelah melahirkan atau gangguan keciwaan setelah melahirkan. Baik, kita mulai. Jadi ada beberapa gangguan yang ingin kita ulas. Yang pertama adalah pospartum plus, pospartum depression, pospartum psikosis, kemudian ada beberapa gangguan lain. Baik, jadi pada kondisi ibu setelah melahirkan itu ada yang disebut fenomena psikatri pascasalin. Jadi kondisi kejiwaan lebih labil, lebih mudah tersinggung dan marah, lebih mudah sedih, lebih mudah menangis, kemudian delirium atau kebingungan parah. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi saat setelah melahirkan atau fenomena psikatri pascasalin. Sehingga diharapkan seseorang yang berinteraksi dengan seseorang yang baru lahir, yang baru melahirkan, itu harus memperhatikan tata cara bicara, kemudian tata sikap, dan tata tindakan. Sehingga jadi menghasilkan hubungan yang baik. Nah kemudian kita lihat untuk gangguan yang pertama adalah disebut pospartum blues atau BB. Ini nama lainnya ada disebut baby blues atau maternity blues. kejadiannya sangat sering, 50-75% pada ibu setelah melahirkan, itu kemungkinan terjadi pospartum blues. Kemudian ini tanda khasnya adalah menangis, sering menangis. Kemudian kebingungan, confusion, dan cemas. Dan kondisi pospartum blues ini lebih dijumpai di negara-negara barat. Jadi 40-85%. Karena memang untuk kondisi sosialnya itu kurang dukungan keluarga. Jadi pospartum blues ini bisa disebabkan karena tidak adanya atau kurang dukungan dari keluarga kepada ibu yang sedang dan sudah melahirkan. Untuk kejadiannya itu hanya terjadi di 10 hari pertama dan puncaknya di hari ketiga atau sampai kelima. Jadi setelah kira-kira 1-2 minggu itu sudah kejadian pospartum blues ini lama-lama berangsur sembuh. Jadi tidak perlu pengobatan, tidak perlu obat. Tetapi kita juga harus perhatikan bahwa kalau kejadiannya terus berlangsung sudah lebih dari dua minggu tetap sedih, tetap menangis, cemas, kebingungan. Maka ini akan rentan terhadap perkembangan menjadi gangguan jiwa yang lebih parah. Sehingga kita butuh yang namanya pendampingan khusus pada wanita yang setelah melahirkan mengalami pospartum blues ini. Untuk sebabnya itu, ya untuk sebabnya pasti ada perubahan hormon, dipengaruhi oleh perubahan hormon karena estrogen progesteron setelah melahirkan itu langsung turun kadarnya di darah sehingga mempengaruhi sistem saraf. Kemudian stres setelah melahirkan itu juga bisa menginduksi terjadinya pospartum blues. Nah, untuk gangguan jiwa yang lain ada yang disebut sebagai pospartum depression atau BPD. Nah, ini untuk kejadiannya lebih sedikit ya, 10-13 persen pada ibu yang baru-baru. Maksudnya adalah ibu yang primi gravida, jadi baru lahir anak pertama itu maksudnya ibu baru. Dan kalau masih umurnya remaja, itu juga akan meningkatkan resiko terhadap terjadinya depresi setelah melahirkan. Nah, jadi untuk gejala khasnya depresi setelah melahirkan ini adalah selalu berpikiran negatif terhadap bayi baru lahir. Ada depresi dalam, kemudian mengalami gangguan tidur, pola makannya juga terganggu, tidak napsu makan, kemudian cemas, dan ada pemikiran untuk melakukan percobaan bunuh diri. Nah, yang paling sering dijumpai pada depresi setelah melahirkan itu adalah ibunya sangat cemas, sangat-sangat cemas. Kemudian ini terjadi di 2-3 bulan setelah melahirkan. Kalau kehamilan dan proses melahirkan sebelumnya juga pernah mengalami depresi mayor, ini akan meningkatkan 25% kejadian depresi setelah melahirkan yang sekarang. Atau memiliki riwayat PPD sebelumnya, postpartum depression sebelumnya, juga akan meningkatkan 50% PPD yang sekarang. Jadi, ini juga berpengaruh. Riwayat itu. Nah, kemudian postpartum psikosis PP. Ini kejadiannya sangat jarang, 0,1 sampai 0,2 persen. Jadi, kalau postpartum psikosis ini onset-nya akut 2-3 hari mulainya. Dalam 2 minggu pertama bahkan sampai 3 bulan. Jadi, kalau ditanya mulainya itu di 2-3 hari pas kasalin. Itu postpartum psikosis. Ada gejala takut berlebihan, delusi. Kemudian moodnya itu kadang baik, kadang tidak. Kemudian ada halusinasi. Halusinasinya kadang-kadang tidak jelas. Misalkan mereka berpikir bahwa anaknya membawa kesialan atau anaknya adalah anak dewa. Tapi inilah yang terjadi pada postpartum psikosis. Nah, kemudian faktor resiko dari gangguan ini adalah adanya riwayat gangguan jiwa sebelumnya, gangguan bipolar, itu juga akan meninggalkan resiko. Dan yang paling kita takutkan adalah kalau dia punya pemikiran untuk bunuh diri atau membunuh anaknya sendiri, itu harus kita cegah. Jadi, kita tanyakan kepada ibunya, bu, apakah ibu punya pemikiran bunuh diri? Kalau ibunya bilang iya, maka langsung kita tangani secara segera. Karena kejadian-kejadian yang ada sebelumnya, 4 persennya dia membunuh anaknya dan 5 persen dia membunuh dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada gangguan jiwa psikosis postpartum. Jadi, harus betul-betul diupayakan dan ditanya dan didukung supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi, kalau kita bisa ringkas, ada 3 gangguan jiwa. Yang pertama adalah postpartum blus, PB. Kemudian postpartum depressions, PPD. Dan terakhir ada postpartum psikosis. Untuk insidensinya yang paling banyak, yang postpartum blus. Jadi, 70-80 persen. Yang paling sedikit adalah yang PB. Nah, untuk waktu rata-ratanya, untuk PB, dia itu terjadi di 2-4 hari setelah melahirkan. Kalau untuk PPD, itu di 2 minggu. Jadi, waktunya agak lebih lama untuk PPD. Onset itu. Kemudian untuk PP, dia sama dengan PB. Waktunya kira-kira di 2-3 hari setelah melahirkan. Dan durasinya, durasi untuk PB, itu tidak lebih dari 2 minggu. Sekali lagi, kalau dia lebih dari 2 minggu, kejadian postpartum blus ini, maka bisa menyebabkan gangguan yang lebih berat terhadap kejiwaan. Dan kalau kita lihat untuk PPD, itu durasi rata-ratanya 3-14 bulan. Bisa sampai setahunan ya. Dan kalau PP, itu bervariasi. Tidak menentu. Nah, untuk gejala-gejalanya tadi, kalau postpartum blus, dia ada menangis ya. Tearfulness. Nah, untuk yang PPD, di sini ada moodnya yang tidak stabil. Susah tidur. Makannya juga terganggu. Kalau yang psikosis, ini kebingungan. Kemudian, dia punya pemikiran untuk membunuh diri dan membunuh anaknya. Nah, ini yang harus dicegah. Nah, untuk terapi yang postpartum blus, itu tidak perlu dilakukan pemberian obat. Cukup dengan cara perdampingan. Dengan psikolog atau psikater, itu bisa mengurangi gejala. Dan nanti dia sembuh sendiri. Self-limited. Yang penting tidak lebih dari 2 minggu kejadiannya. Nah, untuk yang PPD ini, kita kasih obat namanya antidepresan. Dan juga kita lakukan psikoterapi. Nah, untuk yang PP ini obatnya lebih banyak. Ada antipsikotik dan antidepresan. Nah, kita lanjut dulu. Kenapa sih terjadi gangguan kejewaan? Yang pertama, tadi memang kalau kondisi melahirkan itu setelah melahirkan, ada memang perubahan-perubahan yang namanya fenomena psikatri setelah melahirkan. Di samping itu, kita juga mesti melihat ada yang namanya itu di poin kedua adalah perubahan psikososial. Perubahan psikososial itu misalkan seseorang itu memiliki riwayat trauma. atau riwayat gangguan kejiwaan atau riwayat kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, isolasi sosial, atau riwayat tidak didukung sama keluarga. Jadi keluarga tidak mendukung seseorang ini melahirkan. Jadi keluarganya cuek atau tidak ada berada di samping si ibu. Sehingga ini bisa menyebabkan yang tadinya fenomenanya seperti itu, yang kita sudah tahu, akan lebih terganggu lagi, sehingga akan menyebabkan gangguan-gangguan jiwa, PP, PPD, atau PB. Nah, itu yang harus kita jaga sebenarnya, yang faktor psikososial. Nah, untuk hormonal, perubahan biologis, itu terjadi pada semua orang yang melahirkan, yang setelah melahirkan itu. Memang semua orang yang setelah melahirkan, progesteron, estrogenya turun. Sehingga itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia ada genetik, seperti itu bisa. Ada penyebab lain, misalkan faktor neuroimunologi. Kemudian ada faktor tidur. Tidak cukup tidur, mengganggu ritem sirkardian. Nah, yang paling sering penyebabnya ini adalah gangguan yang faktor psikososial. Nah, kemudian kalau kita lihat kelainan jiwa lain, ada tiga. Yang selain PP, PPD, dan PB, itu ada Postpartum Post Traumatic Stress Disorder, atau PPTSD. Ini 5,6 persen kejadiannya. Bisa juga disebabkan oleh tokophobia sekunder. Untuk kejalannya ada tensi, mimpi buruk, kilas balik, kemudian ada Hyperarousal Otonom. Ini tanda khasnya ada Hyperarousal Otonom. Jadi orangnya sangat khawatir, selalu berhati-hati, seperti itu, itu namanya Hyperarousal Otonom. Kemudian yang kedua ini adalah Anxiety Disorder Specific to the Purprium. Ini artinya, seseorang ini sangat waspada kepada apa yang terjadi pada bayinya. Sangat sensitif kalau bayinya diganggu, sehingga dia sangat waspada, atau disebut sebagai materni neurosis. Jadi dia tidur pun nggak tidur, menjaga bayinya malam-malam, dilihatnya bayinya masih bernafas atau tiga, itu saking ketakutan kehilangan bayi. Atau takut bayinya meninggal. Nah, ini adalah suatu gangguan kecemasan yang spesifik dalam kondisi Purprium. Dan ini sebenarnya lebih sering terjadi tanpa kita sadari, dan lebih dari kejadian di PPD. Nah, yang obsessions of child harm, ini berkebalikan dengan yang kedua tadi. Yang satunya tadi sangat sayang, sehingga takut bayinya meninggal. Sementara yang ini, obsessions of child harm, ini malah melukai bayinya. Nah, inilah gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Nah, untuk diagnosisnya kita lihat, yang pertama kita menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale, atau juga bisa mood disorder questionnaire untuk melakukan screening awal. Ini adalah suatu lembaran Edinburgh Postnatal Depression Scale yang diharapkan diisi oleh pasien, sehingga kita bisa menilai apakah ada gangguan kejiwaan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lab dan fisik, kemudian ada pemeriksaan darah, elektrolit, dan seterusnya. Kemudian kalau kita ada curiga struk, maka kita lakukan evaluasi neurologis. Nah, untuk diagnosis banding ada frontotemporal demensia, frontal lobe tuberculoma, atau sindrom SINHAN. Nah, kita lakukan terapi kalau kita jumpai tadi ada gangguan kejiwaan. Jadi, beda-beda setiap gangguan kejiwaan itu terapinya. Kalau dia blus, tidak perlu pakai obat. Jadi, kita lakukan terapi interpersonal, psikoterapi, psikoedukasi, seperti itu. Tapi kalau gangguannya sudah depresi, maka kita berikan obat antidepresan. Flosetin, sertralin. Kalau gangguannya psikotik, maka antipsikotik ada olanjepin, ada kue tiapin, kemudian bisa digagung litium, antikonfulsan, asamfalporat, karbamecepin, dengan benjodia jepin itu biasanya obat-obat untuk yang pospartum psikotik. Tapi kalau ada kondisi psikotik atau pospartum depression yang berat, severe, maka bisa kita lakukan terapi ECT, elektrokonfulsif. Nah, ini untuk guideline-nya. Yang pertama kita nilai dulu untuk episode psikatrinya, gangguan kejiwaannya. Kalau dia masuk yang pertama, woman dengan mania atau psikosis. Nah, maka ini dikonsider menggunakan treatment litium. Tadi kita bisa lihat ya, litium itu untuk psikosis. Kemudian bisa ditambah antipsikotik. Jenis antipsikotiknya ada olanjepin atau kue tiapin. Nah, kemudian bisa selain antipsikotik atau benjodia jepin untuk yang berjala berat. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah merespon, maka kita lakukan monitor. Tetapi kalau tidak berespon, artinya terapinya tidak bisa mengurangi gejala, maka kita lakukan ECT. Yang namanya terapi elektrokonfulsif. Nah, kemudian kita lihat di bagian-bagian yang tengah, woman with mood and or anxiety disorder. Jadi, ini pada depresi. Jadi, evidence-based psychological treatment. Jika ada, kemudian kita lakukan penilaian apakah ini dalam masa menyusui atau tidak. Karena memang untuk yang depresi ini, rentan terjadinya itu bisa sampai satu tahun. Nah, kalau masih dalam proses menyusui, maka kita berikan obat yang aman untuk breastfeeding, yaitu sertralin. Ini adalah obat antidepresi. Antidepresan ada fluocetin dan sertralin. Nah, itu itu sertralin. Kalau sertralinnya bagus, memberikan efek, maka kita lakukan monitor. Tetapi kalau misalkan tidak memberikan efek yang baik, maka kita carikan penggantinya. Nah, kemudian begitu seterusnya, untuk yang psikosis tadi tidak perlu, kalau untuk yang blues, bukan psikosis, kalau untuk yang blues, itu hanya menggunakan dukungan intervensi psikososial. Tidak perlu diberikan obat. Nah, baik. Itu saja yang bisa kita sharing pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat bagi kita semua.